Oke jadi kita akan masak udang mentega ini udangnya gede-gede banget nih yang penting udangnya harus crush oke sekarang kita akan membersihkan udangnya ya simpo di malapak kepalanya bawang kepalanya biarin aja ya untuk kulitnya bebas mau kalian buang atau enggak cuman kalau aku sih lebih prefer gak aku buang karena kulit sama kepalanya itu banyak flavornya ya jadi kalau jadi kulitnya 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 di gausah di apa-apa ini nah disini kita caranya ya cara bersihnya gampang tinggal-tinggal pakai persok bibi di gini-gingin lalu bisa enggak ada tuh bersih kayaknya tuh utangnya bisa sih termisinya ya iya enggak ada tuh? enggak ada ntar yang ada tuh ya enggak ada itu kotorannya kotorannya dituarin ada kotorannya ini kotorannya ini kotorannya sih yang mau aku gimana kotorannya ya Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. oke jadi ini adalah bumbu-bumbunya disini ada disini kita pakai bumbu-bumbai satu aja tomat satu atau dua terserah nanti dalamnya kita buang ya jadi kita cuma ngambil luarnya aja jadi nanti dalamnya sama airnya itu dibuang karena kita nggak mau supaya jadi berair makarannya lalu kita ada jahe satu ruas aja nanti segini terus bawa daun bawang ini kita masak dulu batangnya dulu ya untuk hijaunya nanti karena kenapa karena ada hijaunya di daun bawang ini cepat matangnya jadi kita masukin nanti kalau kita masukin kutipnya dulu batangnya dulu lalu cabe sesuai selera 45 silahkan lalu bawang putih aku paling pakai 22 siung aja terus bawang merah ya jangan lupa mungkin pakai ya 23 siung kalau besar gini mungkin ya dua lah oke tadi kan aku ada mention ke tempatnya itu kita buang warnanya jadi kita buang ininya nih kita buang ininya kita buang ini jadi biar dia udah nggak ada cairan lagi tinggal padetnya aja buahnya aja ya Nah nanti tinggal dipotong daduk jadi pertama kita tumis mentega ini yang banyak ya karena kenapa namanya juga udah mentega mungkin sekitar 4-5 sendok lagi nah dan ini kita akan menumis udangnya kenapa kita tumis kita tumis sampai setengah matang tujuannya biar mengeluarkan semua cairan api atau air yang ada di dalam udang tersebut oke ini kita masukin udangnya ini tengah matang aja ya maksudnya semua bagiannya kenapa kita sensir oke ini bentar aja jangan lama-lama karena kita cuma mau setengah matang kunci masak udang itu adalah jangan sampai overcook kita pengen udangnya masih fresh crunchy dan masih enak oke ketika udah kita tiriskan semua udangnya bentar aja bentar aja kita pensir dengan api sedeng atau diseteng sebentar aja sampai kayak warnanya berubah lalu kita balik udah kita karena kita nggak mau sampai udangnya matang kita cuma pengen kita keluarkan cairannya aja nah ini sisa tinggal menteganya aja ya kita panasin kenapa kalau kita panasin gini karena karena kan kita tadi kita pensir udang itu tujuannya untuk menguatkan cairannya nah sekarang cairannya ada di dalam ada di sini kita pengen kita pengen cairannya tuh terevaporasi biar lebih terkonsentrat lagi menteganya biar nanti flavornya lebih mantap kita tungguin aja kita panasin gini api kecil aja kita tungguin bentar sampai airnya terevaporasi nah ketika airnya ketika airnya sudah terevaporasi dia akan agak kecoklatan gini ya berarti udah selesai nah lalu kita masukin semua tadi bahan-bahan yang udah kita potong-potong tomat kita potong-potong bawang putih, bawang merah, jahenya kita geprek, bawang bombay, cabai, daun bawang putihnya aja kita masukin semuanya ke sini ini ada dua apinya sekirin semua apinya sekirin kita juga tumis tumis sama ruangnya wangi banget ya tapi sedang aja wangi itu udang banget gitu karena tadi kan juga bekas dikoreng udang kita pakai mesir dan itu dia ada kepala dan kulitnya jadi rasa udangnya lebih mendang itu ya makanya aku emang lebih flavor kalau kulitnya itu nggak dibuang karena flavornya itu tadi kulitnya ada juga sampai harum aja ya oke nah ketika dirasa udah harum udah layu ini kita mati dulu apinya sekarang kita siapkan sausnya sausnya ini kita ada pakai kita ada pakai saus tiram 1 sendok makan saus kecap asin 1 sendok makan kecap Inggris ini 2 sendok makan karena emang biasa kosifu-sifu itu pakai kecap Inggris kecap manis 2 sendok makan dan saus tomat 1 sendok makan lalu kita tuangin semuanya ke dalam sini apinya jangan beri mati ya oke oke nah saat ini saus-sausnya udah kita tuang semuanya saus tomat kecap saus tiram kecap manis kecap asin kecap Inggris udah kita masukin semua ya tumis-temis sedikit aduk-aduk merata lalu setelah merata kita masukin udang dan daun bawang daunnya aja yang udah kita udah ini tadi ya udah kita potong-potong lagi udah masukin bawang daun bawangnya juga dimasukin tinggal di tumis-tumis aja ini tumis-tumisnya ini ya apa namanya jangan kelamaan secukupnya aja nah oke biasanya itu aku tumis sampai daun bawang yang kita masukin hijau nya layu ketika itu biasanya sudah kelapa kita apikan pokoknya karena kita nggak mau udangnya itu overcooked ya kita nggak mau udangnya itu overcooked karena udang itu kalau overcooked jadi dia kayak lembek gitu sedangkan kalau dia perfectly cooked dia akan apa namanya crunchy gitu enak gitu nah ini udah jadi udangnya guys siap sajikan deh selamat makan yaaah